Oke, lanjut nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Buy, bla bla bla, excluding competition from an industry, government have often created public service monopolies. Oke, coba dipikirin dulu ya, soalnya videonya bisa di-pause dulu. Oke, kita sudah tahu ya kalau misalnya setiap kalimat di bahasa Inggris harus memiliki subjek dan verb. Dan di soal nomor 2 ini subjeknya sudah jelas di sini, government, pemerintah, dan verbnya have often created, telah sering membuat atau menciptakan. Seperti itu. Nah, berarti di soal ini pun jawabannya bukan subjek atau verb yang ingin kita letakkan di sini. Oke, kita pahami arti soalnya ini. Buy di sini menandakan cara atau oleh dengan melalui, seperti itu. Dan kalimat yang ikutinya otomatis bisa kita subjekan ya, maksud saya dari buy sampai industri itu ya menunjukkan cara atau metode. Seperti itu. sementara di sini sebenarnya bagian kalimat yang sudah bisa berdiri sendiri hanya saja yang dari buy sampai industri ini hanya memberikan keterangan tambahan. Jadi, government have often created public service monopolies, artinya pemerintah telah sering membuat layanan masyarakat di monopoli. Artinya hanya dikuasai oleh satu pihak saja. Nah, untuk menjelaskan method, kita bisa memakai bentuk buy plus jiran. Apa itu jiran? Jiran itu pada dasarnya verb yang ketika diberi imbuhan ing, itu kedudukannya menjadi noun. Contoh, kita tahu read itu arti yang membaca. Tapi ketika ingin bilang, saya suka membaca, I love reading. Nah, reading itu walaupun patah dasarnya dari read kata kerja, tapi setelah mengalami perubahan bentuk, dia menjadi kata benda. Nah, di sini, by apa sih? Dengan cara apa sih pemerintah memonopoli suatu layanan masyarakat? Nah, yang memenuhi jiran di sini antara A, B, dan C hanya adalah C, by adopting laws, excluding competition from industry. Dengan cara mengadopsi atau mengambil, menerapkan hukum-hukum, excluding yang mengecualikan atau yang mengeluarkan, menghabiskan atau misalnya meniadakan kompetisi dari suatu industri. Seperti itu. Jadi, ketika tidak ada kompetisi lagi, hanya pemerintah yang bisa memberikan layanan masyarakat, itulah terjadi monopoli. Jawabannya C, by adopting laws. Nggak bisa dengan they adopt laws, ini sudah ada subjek sendiri, by laws or adopted juga tidak bisa, having laws adopt. Nah, having laws adopt ini juga sebenarnya jiran, tapi tidak akan make sense ketika dibaca di kalimat ini. Nomor 2, jawabannya C.